Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Oke selamat bertemu kembali Nah sekarang Di mata pelajaran IPA berarti ini adalah Pertemuan kedua kita Nah di pertemuan sekarang kita masih Membahas materi yang sama Yaitu tentang sistem reproduksi Manusia Nah dimana pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Sistem reproduksi pada wanita Nah sekarang kita akan lanjut ke materi Sistem reproduksi pada laki-laki Oke ya Nah Sebelum kita lanjut ke materi Ini ada peta konsep Yang akan kita Bahas yaitu Peta konsep sama dengan pertemuan kemarin Jadi sistem reproduksi manusia ini Dia mempunyai alat reproduksi Yang dibedakan menjadi Alat reproduksi wanita dan juga Alat reproduksi laki-laki Nah kemarin ini sudah kita ketahui Bahwa alat reproduksi wanita ini Dia akan menghasilkan Ofum Ya Dimana organ pada reproduksi wanita ini Kita sudah tahu Yaitu terdiri dari Ovarium Kemudian terdiri dari Oviduk Atau tubafalofi Yang kemudian Lanjut ke uterus atau rahim Kemudian ke cervix Dan juga vagina Dan kita tahu juga Bahwa alat reproduksi wanita ini Ada di bagian perut Bagian bawah ya Oke Nah sekarang kita lanjut ke Sistem reproduksi laki-laki Nah dimana Pada sistem reproduksi laki-laki Juga sama nih Ada beberapa bagian-bagian Organ yang terdapat Pada alat reproduksi laki-laki Yang pertama itu ada Vesikula seminalis Kemudian ada epididimis Ada fast deferens Ada scrotum Ada kelenyar prostat Uretra Dan juga penis Yang akan kita bahas Sekarang nih Nah Oke Dari alat reproduksi wanita juga Ini Akan terjadi Proses oogenesis Yaitu proses pembentukan Ovum Yang nanti Di ovarium Yang nanti akan menghasilkan Ovum atau sel telur Nah Di alat reproduksi laki-laki Ini dia akan menghasilkan Atau akan melakukan Proses spermatogenesis Pembentukan sperma Yang terjadi di testis Ya Seperti apa Prosesnya Kita akan Pelajari Di slide berikutnya Oke Kita next ya Nah Ada pun kompetensi dasar Yang akan kita pelajari Pada pertemuan kita Kali ini Juga masih sama Dengan kompetensi dasar Pada pertemuan sebelumnya Yaitu Menghubungkan sistem reproduksi Pada manusia Dan temuan Pada sistem reproduksi Dengan penerapan Pola hidup Yang menunjang Kesehatan Pada reproduksinya Nah Apa tujuan Dari proses Pembelajaran kita Hari ini Ada pun Tujuan dari Pembelajaran kita ini Diharapkan Setelah proses Pembelajaran Ananda itu Mampu Mengetahui Organ-organ Pada reproduksi Laki-laki Kemudian Tahap-tahap Reproduksi Laki-laki Serta Serta Mengetahui Proses Spermatogenesis Dan Mengetahui Kelainan Apa saja Yang terjadi Pada sistem Reproduksi Manusia Nah Kita Niatkan Untuk Proses Pembelajaran kali ini Untuk Belajar Kenapa Kita harus Mengetahui Organ Reproduksi Wanita Dan juga Laki-laki Nah Ketika kita Sudah Mengetahui Maka Kita Disitu Akan Lebih Cenderung Bisa Menjaga Menjaga Organ kita Ini Harus Seperti Apakah Harus Menjaga Kebersihan Kemudian Kita Menyadari Bahwa Alat Reproduksi Itu Sangat Penting Untuk Kehidupan Kita Seperti Itu Oke Kita Lanjut Oke Sistem Reproduksi Pria Nah Dimana Sistem Reproduksi Pria Ini Dia Berfungsi Untuk Menghasilkan Sel Kelamin Jantan Atau Yang Disebut Sperma Dimana Pada Sistem Reproduksi Laki-laki Itu Dia Ada Organ-organ Dan Juga Kelenjar-kelenjar Yang Mendukung Atau Yang Berpengaruh Terhadap Sistem Reproduksi Tersebut Oke Nah Disini Terlihat Di gambar Ini Ada Gambar Reproduksi Pada Pria Dimana Seperti pada Reproduksi Pada Wanita Di Alat Reproduksi Pria Juga Ada Yang Termasuk Organ Luar Dan Juga Organ Dalam Yang Pertama Kita Bahas Itu Tentang Organ Luarnya Namanya Organ Luar Berarti Letaknya Ada Di Luar Oke Yang Pertama Disini Ada Penis Penis Itu Ini Bagian Penis Penis Itu Disebut Dengan Alat Persetubuhan Atau Alat Kopulasi Dimana Pada Penis Disini Ada Saluran Urin Dan Saluran Sperma Tetapi Saluran Urin Dan Saluran Sperma Ini Dia Sama Tapi Ketika Keluarnya Urin Sperma Tidak Secara Bersamaan Kalau Sperma Ini Berhubungan Dengan Alat Reproduksi Manusia Kalau Urin Ini Berhubungan Dengan Alat Ekspresi Pada Manusia Dan Urin Ini Dia Dihasilkan Oleh Ginjal Seperti Itu Nah Yang Selanjutnya Ini Ada Skrotum Skrotum Ini Ini Dia Yang Disebut Dengan Skrotum Skrotum Ini Merupakan Sebuah Kantong Kantong Berarti Kalau Kantong Ada Isinya Testis Jadi Skrotum Ini Berfungsi Untuk Mengatur Suhu Testis Yang Cocok Untuk Produksi Sperma Yang Dimana Sperma Itu Akan Lebih Optimal Ketika Diproduksi Pada Suhu Di Bawah 30 Derajat Celsius Seperti Itu Nah Selanjutnya Ada Organ Dalam Organ Dalam Yang Pertama Kita Bahas Itu Adalah Testis Dimana Testis Letak nya Disini Letak Letaknya Ada Di Dalam Skrotum Tadi Ya Oke Testis Letaknya Ada Di Skrotum Nah Ini Testis Ini Fungsinya Untuk Apa Sih Nah Testis Berfungsi Untuk Menghasilkan Sperma Dan Juga Hormon Testosteron Jadi Pada Laki-laki Itu Ada Sepasang Testis Yang Fungsinya Sama Yaitu Menghasilkan Sperma Dan Hormon Testosteron Dimana Hormon Testosteron Ini Bisa Disebut Hormon Laki Karena Berhubungan Dengan Proses Perubahan Fisik Pada Laki-laki Dimana Proses Perubahan Fisik Pada Laki-laki Itu Bisa Kita Temui Ketika Laki-laki Mengalami 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 Masa Pubertas Ditandai Dengan Misalkan Suara Membesar Kemudian Tumbuhnya Bulu Di Tempat Terkentu Tumbuhnya Kumis Janggut Dan Dada Menjadi Lebih Bidang Itu Salah Satu Ciri Bahwa Laki-laki Tersebut Sudah Mengalami Pubertas Seperti Itu Nah Hormon Testosteron Ini Juga Dia Sangat Berfungsi Dalam Proses Reproduksi Pada Laki-laki Nah Kemudian Sperma Sperma Ini Untuk Apa Fungsinya Fungsinya Itu Untuk Membuahi Sel telur Nah Disini Ada Gambar Sperma Nah Ini Kurang Lebih Gambar Sperma Dimana Sperma Ini Dia Ada Bagian Kepala Kemudian Ada Bagian Tengah Ada Leher Dan Juga Ekor Yang Nanti Dia Akan Membuahi Sel telur Yang Nanti Juga Akan Berkembang Menjadi Zigot Embedio Dan Janin Seperti Itu Oke Lanjut Organ Dalam Yang Selanjutnya Nah Ini Adalah Epididimis Tadi Sudah Kita Ketahui Bahwa Tesis Ini Berfungsi Untuk Menghasilkan Sperma Lantas Ketika Sperma Sudah Dihasilkan Dia Akan Disalurkan Kemana Nah Dia Akan Disalurkan Ke Epididimis Epididimis Ini Kalau Kata Ibu Ini Dia Mirip Huruf C Dimana Epididimis Ini Mempunyai Fungsi Sebagai Tempat Pematangan Juga Sebagai Tempat Penyimpanan Sperma Secara Sementara Jadi Laki-laki Yang Sudah Mengalami Korrosis Pebertas Dia Akan Mulai Menghasilkan Sperma Kapan Sperma Dikeluarkan Sperma Dikeluarkan Ketika Seorang Laki-laki Tersebut Dia Mengalami Misalkan Bumpi Basah Atau Dia Terangsang Jadi Si Tesis Ini Dia Terus Menerus Menghasilkan Sperma Jadi Kalau Laki-laki Tidak Ada Batasan Sampai Umur Berapa Karena Sampai Tua pun Laki-laki Masih Produktif Dalam Menghasilkan Sperma Beda Dengan Wanita Ada Masa Menopos Kalau Laki-laki Tidak Seperti Itu Nah Selanjutnya Ketika Sperma Dikeluarkan Dari Epididimis Dia Langsung Kemana Dia Langsung Kesini Saluran Ini Yang Dinamakan Dengan Fast Deference Jadi Fast Deference Ini Dia Saluran Yang Menghubungkan Antara Epididimis Dan Juga Uretra Ini Ini Saluran Fast Deference Menghubungkan Antara Epididimis Dan Juga Uretra Ini Yang Gambar Merah Ini Disebut Uretra Yang Merupakan Saluran Keluarnya Urin Dan Sperma Salurannya Sama Tetapi Ketika Keluar Dia Tidak Dalam Waktu Bersamaan Oke Seperti Itu Nah Selain Organ Dalam Pada Reproduksi Pria Ada Juga Kelenjar Kelenjar Yang Berpengaruh Dalam Proses Reproduksi Pria Apa Saja Organ Apa Saja Kelenjarnya Nah Yang Pertama Ini Kelenjar Vesikula Seminalis Nah Ini Kelenjar Vesikula Seminalis Jadi Tadi kan Sperma Dikeluarkan Langsung Kesini Vesikula Seminalis Ini Kelenjar Yang Dimana Dia Menghasilkan Zat Yang Sifatnya Basah Kemudian Dia Menghasilkan Fructosa Kemudian Hormon Prostaglandin Dan Protein Pembekuan Nah Pertama Kita Bahas Cairan Basah Jadi Vesikula Seminalis Ini Menghasilkan Cairan Yang Bersifat Basah Yang Dimana Fungsinya Untuk Menetralkan Sifat Asam Dari Urin Jadi Fungsi Dari Vesikula Seminalis Pada Cairan Basah Ini Untuk Menetralkan Sifat Asam Dari Urin Nah Selanjutnya Itu ada Fructosa Fructosa Ini Semacam Gula Sederhana Yang Dia Menghasilkan Energi Untuk Sperma Yang Dimana Ketika Sperma Masuk Atau Akan Membuahi Si Ofum Atau Telur Dia Membutuhkan Energi Supaya Dia Dapat Bergerak Cepat Nah Disinilah Fungsi Dari Si Fructosa Ya Kemudian Hormon Prostaglandin Itu Dia Hormon Yang Membantu Untuk Menurunkan Respon Imun Tubuh Pada Wanita Jadi Gini Maksudnya Ketika Sperma Itu Masuk Kedalam Tubuh Wanita Sperma Tersebut Dianggap Benda Asing Atau Dianggap Asing Oleh Tubuh Wanita Jadi Ketika Tubuh Wanita Ini Merespon Ada Benda Asing Maka Dia Itu Akan Menolak Dan Membunuh Sperma Akan Tetapi Ketika Atau Dengan Adanya Hormon Prostaglandin Ini Nah Si Imun Tubuh Pada Wanita Ini Dia Akan Diturunkan Responnya Jadi Dia Itu Berfungsi Untuk Menurunkan Respon Imun Tubuh Wanita Sehingga Sperma Tetap Bisa Hidup Seperti Itu Ya Nah Saluran Vesikula Seminalis Kemudian Tadi Fas Diference Dan Juga Kelenjar Prostat Ini Dia Berfungsi Atau Bersatu Untuk Membentuk Saluran Ejakulasi Ya Seperti Kemudian Kelenjar Yang selanjutnya Itu adalah Kelenjar Prostat Nih Kalian Lihat Ini Ini adalah Kelenjar Prostat Ya Disini Kelenjar Prostat Ini Dia Menghasilkan Cairan Semen Yang Berfungsi Untuk Memberi Nutrisi Dan Juga Mempermudah Gerak Sperma Ya Kemudian Sebelum Sperma Ini Dia Keluar Melewati Uretra Nah Disini Si Kelenjar Koper Ini Dia Akan Menghasilkan Lendir Dan Cairan Kental Yang Bersifat Basah Untuk Apa Fungsinya Itu Untuk Melindungi Sperma Dari Sisa Sisa Urin Yang Ada Di Uretra Jadi Nanti Ketika Sperma Keluar Nah Si Cairan Atau Kelenjar Koper Ini Dia Akan Melindungi Spermanya Jadi Sperma Dia Akan Tetap Hidup Karena Sperma Ini Dia Tidak Boleh Bersifat Asam Seperti Itu Ya Kemudian Nah Kalau Kita Ringkas Ini Proses Reproduksi Pada Pria Yang Pertama Itu Testis Dia Itu Akan Menghasilkan Sperma Kemudian Sperma Ketika Sperma Sudah Dihasilkan Maka Dia Itu Akan Disimpan Secara Sementara Ke Epidemis Kemudian Ketika Sperma Sudah Matang Kemudian Siap Untuk Dikeluarkan Maka Sperma Itu Dia Akan Melewati Saluran Yang Namakan Fast Diferens Kemudian Dari Saluran Fast Diferens Itu Dia Atau Sperma Itu Akan Lanjut Ke Saluran Atau Kelenjar Fesikula Seminalis Nah Di Fesikula Seminalis Sperma Ini Dia Diberikan Cairan Penyokong Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Seperti Cairan Basah Atau Alkali Kemudian Fructosa Hormon Dan Cairan Pembeku Seperti Itu Kemudian Dari Kelenjar Fesikula Seminalis Ini Dia Akan Masuk Ke Kelenjar Prostat Nah Kelenjar Prostat Tiba Sama Diberikan Cairan Cairan Lagi Yang Kemudian Si Saluran Uretra Ini Dia Akan Dibersihkan Oleh Kelenjar Kauper Untuk Menjaga Si Sperma Dari Sifat Asam Urin Nah Lalu Sperma Keluarlah Melewati Uretra Seperti Itu Paham Ya Oke Lanjut Ke Spermatogenesis Spermatogenesis Ini Apa sih Spermatogenesis Ini Merupakan Proses Pematangan Sperma Spermatogenesis Ini Dia Ada Pada Alat Reproduksi Priak Nah Ini Kalau Kalian Lihat Disini Ada Gambar Dari Spermatogenesis Dimana Tadi Kita Tahu Bahwa Sperma Ini Dihasilkan Oleh Testis Nah Ini Gambaran Dari Testis Ketika Testis Kita Belah Nah Ini Tampang Dari Testis Ketika Dibelah Nah Disini Banyak Sekali Saluran Saluran Nah Yang Disebut Dengan Tubulus Seminivirus Jadi Sperma Dihasilkan Pada Testis Di Saluran Tubulus Seminivirus Nah Kalau Penampang Melintang Ini Kita Perbesar Nah Ini Dia Prosesnya Ini Dia Gambar Yang Tilihat Nah Bagaimana Prosesnya Pertama Sperma Sperma Berbentuk Spermatogonium Yang Bersifat Diploid Kemudian Spermatogonium Ini Dia Akan Membelah Secara Mitosis Dan Juga Miosis Spermatogonium Dia Akan Membelah Menjadi Spermatocit Primer Yang Masih Sifatnya Diploid Kemudian Spermatocit Primer Ini Dia Akan Membelah Secara Miosis Satu Yang Dimana Dihasilkan Spermatocit Sekunder Yang Sifatnya Haploid Kemudian Spermatocit Sekunder Ini Dia Akan Mengalami Proses Pembelahan Lagi Menjadi Miosis Dua Yang Dimana Pada Proses Pembelahan Tersebut Akan Menghasilkan Spermatib Yang Nanti Akan Berdiferensiasi Menjadi Sperma Jadi Pada Satu Proses Spermatogenesis Dia Akan Dihasilkan Empat Sperma Seperti Itu Nah Kemudian Ini Hal Penting Yang Harus Kita Tahu Dalam Proses Spermatogenesis Dimana Spermatogenesis Langsung Dalam Testis Kemudian Dalam Proses Itu Dia Dihasilkan Empat Sperma Kemudian Juga Dalam Satu Mili Sperma Yang Dikeluarkan Terdapat 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 Puluhan Juta Sel Sperma Jadi Sudah Terbayang Ketika Sperma Yang Dikeluarkan Itu Misalkan 2 Mili Berarti Disitu Sudah Terdapat Ratusan Juta Sperma Yang Dihasilkan Kemudian Sperma Sperma Spermatogenesis Dimulai Saat Laki-laki Mengalami Proses Hubertas Dimana Ciri-cirinya Tadi Sudah Kita Bahas Kemudian Spermatogenesis Berlangsung Terus Menerus Dan Ketika Laki-laki Tersebut Sudah Tua Pun Dia Masih Tetap Bisa Menghasilkan Sperma Seperti Itu Nah Ini Adalah Gambar Dari Sperma Sperma Ini Kepalanya Runcing Karena Dia Untuk Lebih Memudahkan Sperma Membuahi Ofung Dan Sperma Ada Bagian Leher Dan Ekor Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Ke Proses Aogenesis Nah Aogenesis Ini Itu Adalah Proses Pembentukan Ofung Di Ovarium Yang Dimana Proses Aogenesis Pada Perempuan Ini Dimulai Ketika Perempuan Itu Masih Di Dalam Kandungan Jadi Ada Dua Proses Yang Pertama Terjadi Saat Bayi Tersebut Masih Di Dalam Kandungan Nah Kemudian Pada Proses Pertama Itu Aogenesis Yang Sifatnya Diploid Dia Akan Berubah Atau Akan Membelah Menjadi Oocid Primer Yang Sifatnya Diploid Kemudian Ketika Si Anak Tersebut Sudah Dilahirkan Dan Sudah Mengalami Proses Kubertas Atau Balik Nah Dia Dia Baru Mengalami Proses Pembuahan Lagi Atau Proses Pembelahan Lagi Dimana Proses Pembelahan Itu Proses Miosis 1 Yang Dimana Tadi Aocid Primer Dia Akan Berubah Menjadi Seed Sekunder Yang Sifatnya Haploid Nah Nanti Dia Akan Membelah Lagi Secara Miosis 2 Yaitu Menghasilkan Aotid Yang Sifatnya Haploid Yang Nanti Akan Beriferensiasi Menjadi Ovum Atau Sel Telur Yang Bersifat Haploid Jadi Pada Satu Proses Oogenesis Itu Dihasilkan Satu Sel Telur Dan Tiga Badan Polar Seperti Itu Nah Ini Hal Penting Untuk Proses Oogenesis Yang Kita Tahu Yang Dimana Oogenesis Ini Terjadi Pada Ovarium Kemudian Untuk Setiap Proses Oogenesis Ini Dihasilkan Satu Omen Dan Juga Tiga Badan Polar Kemudian Prosesnya Dimulai Dari Sejak Wanita Itu Masih Dalam Kandungan Atau Janin Yang Kemudian Nanti Dituduskan Ketika Wanita Tersebut Sudah Mengalami Proses Pubertas Yang Kemudian Juga Proses Oogenesis Ini Akan Berhenti Ketika Wanita Sudah Mengalami Proses Menopos Seperti Itu Nah Ada pun Penyakit Atau Kelainan Pada Sistem Reproduksi Itu Yang Tentunya Klenyar Proses Terjadi Kanker Proses Terjadi Di Klenyar Proses Di Mana Ditandai Dengan Seringnya Buang Air Kecil Kemudian Urin Berdarah Kemudian Nyeri Pinggul Atau Punggung Yang Selanjutnya Itu Endometriosis Yang Terjadi Pada Wanita Dimana Endometriosis Ditandai Biasanya Dengan Nyeri Perut Bagian Bawah Kemudian Menstruasinya Juga Yang Tidak Teratur Si Wanita Tersebut Mengalami Atau Mempunyai Keturunan Masih Banyak Hal Terkait Dengan Kelainan Atau Penyakit Pada Sistem Reproduksi Yaitu Penyakit AIDS Dan Sebagainya Itu Silahkan Nanti Kalian Cari Lebih Lanjut Untuk Penyakitnya Nah Bagaimana Sih Upaya Atau Penjagaan Kita Supaya Sistem Reproduksi Kita Tetap Sehat Pertama Kita Harus Sering Untuk Membilas Organ Reproduksi Kita Kemudian Kita Harus Memotong Misalkan Rambut Di daerah Kemaluan Kita Untuk Menghindari Dari kuman Kemudian Kalau Perempuan Yang sedang Menstruasi Itu Harus Sering Untuk Mengganti Pembalut Dan Juga Harus Rajin Olahraga Memakan Buah Dan Sayuran Seperti Itu Hal-hal Yang Kita Lakukan Untuk Mencegah Terjadinya Penyakit Pada Saluran Atau Pada Organ Reproduksi Kita Nah Jadi Kita Sudah Berada Pada Akhir Proses Pembelajaran Kita Jadi Yang dapat Kita Simpulkan Dari Proses Pembelajaran Kita Ini Bahwa Alas Reproduksi Pria Terdiri Dari Penis Kemudian Ada Skrotum Ada Testis Kemudian Ada Epidemis Ada Kelenjar Fast Diference Ada Kelenjar Prostat Kemudian Kelenjar Kauper Dan Juga Uretra Dan Proses Spermatogenesis Itu Terjadi Di Laki-laki Dan Proses Organesis Ini Terjadi Pada Perempuan Oke Pertemuan Kita Hari Ini Cukup Sampai Disini Mudah-mudahan Anda Semua Bisa Menyerap Dan Memahami Materi Yang Sudah Kita Bahas Untuk Selanjutnya Ibu Akan Kasih Tes Pemahaman Seberapa Paham Kalian Terhadap Materi Yang Sudah Kita Bahas Hari Ini Oke Ibu Akhiri Pertemuan Kita Kali Ini Wassalamualaikum Wabarakatuh